halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol berpon kabarnya tulor nah di video kali ini saya memasak masakan hongkong ini adalah daging babi jadi ini khusus ini daging babi ini saya beli yang pun besau jadi bisa beli yang juga bisa beli yang apa jenis saoyuk ya jadi kalau aku beli yang pun besau ini karena ada siusifenya jadi ada sedikit gaji jadi gak terlalu oke nganudagingnya gitu loh soal lagi anak bosku sukanya yang seperti ini dan bilang ke penjualnya beli yang empuk ya jadi singlamti buat setim bilang aja buat setim jadi beda-beda ya lor ya ada yang buat soap ada yang buat diungkap gitu jadi kalau misalnya sampe ngomong belinya buat di setim atau ditumis itu nanti dagingnya itu empuk ya lor lebih empuk gitu lah pokoknya oke lah oke setelah dicuci itu tadi wistak cuci lalu dipotong seperti ini sesuai selera oke setelah dipotong ini saya mau bumbuin dulu jadi saya menggunakan bumbunya adalah ini black pepper seperti ini ya jadi kali ini menggunakan saus ini ya lor ini selain ditumis itu bisa buat setim jadi buat bose yang gak suka tumisan sukanya setiman sekarang kan musim manas ya lor bisa dimasak seperti ini jadi ini cuma tinggal satu sendokan jadi wist habis ya lor dibuang bisa beli lagi oke ini pakai satu sendok saja sudah cukup ini agak pedas sedikit ya soal kan black pepper itu mau lor merica hitam oke dan setelah itu ini saya tambahkan juga dengan kejap asin ditambah kejap asin secukupnya dan setelah itu ini juga saya tambahkan dengan sedikit saus tiram bisa ditambahkan bisa enggak kalau misalnya gak ingin ditambahkan dengan saus tiram itu saus black pepper itu bisa ditambahkan sedikit lagi lor soalnya aku punya ini cuma segitu cuma sisa satu sendok jadi tak tambah nih tak tambah nih maaf keliru lah aku ngomong ditambahin saus tiram sedikit saja oke sudah cukup dan setelah itu ini tetap saya tambahkan dengan gula ya lor dan setelah gula bisa ditambahkan dengan merica bubuk juga seperti ini dan setelah itu ditambahkan dengan tepung maizena oke lor dan setelah itu ini saya tambahkan dengan minyak goreng jadi bisa ditambahkan dengan minyak goreng supaya itu dagingnya empuk ya lor ya bisa sesuai selera kalau misalnya pakai minyak wijen juga bisa nah setelah itu ini diaduk sampai merata nah ini kok bisa disetim ya lor hak jujuba itu selain di oseng dimasak dengan bawang bombay itu bisa disetim seperti ini kok ya selamat mencoba ya lor semoga majikan ini sama yang suka oke setelah diaduk merata seperti ini ini jangan langsung disetim didiamkan dulu ya lor ini nanti didiamkan dulu sekitar 15-20 menit ya kita taruh piring seperti ini lalu ini bisa didiamkan dulu ini nanti sebelum disetim seperti ini nah sekarang lagi musim panas jadi eh panas banget ya kalau di hongkong musim panas nah ini gandengane gandengane saya juga memasak ini adalah fensi cikwa hamai fensi cikwa ini tinggal makan siang ya lor terus dagingnya ya itu tadi terus sama rebus sayur gitu menu siang ini ada 3 menu yang makan ada 4 orang oke dan setelah itu aku tadi ini airnya adalah air buat ngerebus ya lor ya ngerebus sayur jadi terus tak gawi setim lalu disetim selama 12 menit dan ini sudah 5 menit ya lor jadi kalau sudah 5 menit itu bisa dibuka terus diorak-arik seperti ini ben hasilnya nanti iku matangnya iku merata dan juga empuk ya lor hasilnya iku empuk ya kalau disetim seperti ini daging aku biasanya seperti ini setelah 5 menit di begini dibuka lalu nanti disetim lagi pokoknya total keseluruhannya iku 12 menit tapi setelah 5 menit dibuka diorak-arik seperti ini ya lor ben lebih empuk dan matangnya iku merata oke ditutup lagi kurang 7 menit tunggu 7 menit nah ini sudah 7 menit ya lor jadi sudah seperti ini 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 matang bisa diorak-arik jadi ini tidak tidak taruh di meja karena ini aku ngirim lor kalau makan siang aku ngirim di tempat kerja bosku nah ini sudah siap ini siap dihidang nunggu majikan selamat mencoba semoga majikan disama suka seperti majikanku dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe matur suung lor wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye